Untuk melanjutkan Best SPL, dimana sepanjang tahun 2022 ini gue udah luncurin untuk Best Siach, Best Projection. Tentu aja kurang lengkap kalau gue tuh gak bakal ngebahas juga untuk Best Longevity atau Ketahanan gitu guys. So, di video kali ini gak banyak-banyak sih. Bukan 10, bukan 7, apalagi 12. Gue tuh coba bakal nge-mention 5 buah parfum yang gue tuh merasakan setiap kali gue tuh pake parfum ini gitu guys. Sepanjang tahun 2022 yang sangat works banget di kulit gue terutama dari sisi atau sudut pandang ketahanan gitu guys. Dia tuh bisa bertahan lama banget. So, bagi kalian yang penasaran dan pengen dapetin info kira-kira parfum apa yang ketahanannya tuh bagus gitu. Tentu aja dengan disclaimer nanti. Check this out. Kalau kita tuh ngebicarain tentang longevity, itu tuh mempengaruhi banyak faktor. Seperti contohnya nih, chemistry kulit kita masing-masing. Beda kulit, beda kelembapan kulit tentu aja hasilnya tuh bakal berbeda gitu guys. Ataupun beda aktivitas gitu guys. Ya, itu juga sangat mempengaruhi. Kalau gue tuh cuma duduk-duduk aja di tempat kerja gue, gue tuh gak sering ke outdoor gitu. Dan kalau kalian tuh aktivitasnya terlalu sering di outdoor dan motoran gitu guys, tentu aja tuh hasilnya bakal berbeda gitu guys dengan apa yang bakal gue omongin. Dan juga faktor yang cukup mempengaruhi yaitu jumlah semprotan. Dimana gue sendiri adalah tipikal pemakai parfum yang gak pernah sayang-sayang terhadap parfum gitu. Gue tuh langsung hajar aja. Bahkan ada beberapa di list ini yang di atas 10 kali cruts. Dan gue tuh bisa ngedepetin longevity yang seperti ini. Tentu aja dengan perpaduan di kulit dan juga di baju gue gitu guys. Dan asal kalian tau, ketika kalian semprot di baju, itu tuh bakal lebih bikin tahan lama gitu guys untuk sifat sebuah parfum. Walaupun untuk notes-nya sendiri, dia tuh gak bakal bermain cukup banyak gitu guys. Berbeda ketika kalian semprot di kulit. Sehingga gue tuh sangat menyarankan untuk kalian tuh kombinasikan di kulit dan juga di bajunya. Nanti untuk jumlah semprotannya yang gue pake, nanti gue bakal taruh di setiap kali gue to mention untuk parfum-parfum ini. So, guys gue bakal ingetin untuk tetap coba sample terlebih dahulu, jangan blind buy. Kalau kalian tuh bisa beli vial-nya, vial, atau kemasan 2 atau 1 milinya emang langsung dari produsen parfumnya, itu tuh lebih bagus. Namun kalau kalian tuh gak bisa nemuin hal tersebut, ya kalian tuh bisa beli dikannya di seller-seller terpercaya gitu. So, gue bakal langsung mulai aja dari yang pertama, yang sangat-sangat bagus banget di kulit gue. Tentu aja favorit gue gitu guys. This is Salvatore Ferragamo Intense Leather. Tentu aja dari kualitas wanginya, gue tuh gak bakal bicarakan panjang lebar lagi. Ini tuh sering banget gue mention, salah satu favorit gue, kalau bukan yang terbaik sih untuk keluaran parfum di atas tahun 2020. Kemari-kemari gitu guys. Walaupun judulnya sendiri tuh agak kurang, apa ya, gue bakal bilang kurang kena. Karena dari judulnya Intense Leather, gue tuh gak bisa dapetin ini tuh wangi leather yang intense. Karena dia tuh dipadukan dengan beberapa unsur notes yang berbeda. Seperti contohnya nih, ada earthy nuance, ada apple, ada sedikit spicy. Dan leadernya tuh di-blend dengan cukup sama rata gitu guys. Dia tuh gak muncul sendiri gitu guys. Walaupun tetap lo bakal dapetin suasana leadernya yang emang kerasa prominent. Namun yang bakal gue highlight disini yaitu untuk ketahanannya sendiri. Ini tuh bisa bertahan di kulit gue 7 jam plus. Dengan jumlah semprotan sih di atas 10 kali cerut. Ini tuh bisa kalian gunakan dimanapun, kapanpun. Sangat-sangat versatile. Dan bisa gak dapetin 7 plus di kulit gue gitu guys. Ini tuh tentu aja harus gue masukin dalam list gue kali ini. Ini tuh keren banget menurut gue. So, try sample terlebih dahulu. Namun kalau kalian tuh percaya dengan dua gue. Dan kalian tuh gak terlalu memusingkan untuk hal seperti ini gitu guys. Kalian tuh wajib beli parfum ini. Ini tuh wanginya enak banget. Kecum, seksi banget. Oh my god, masih enak banget guys. Kalian tuh wajib coba parfum ini. Setidaknya untuk sampelnya. So, Intense Lighter by Viragamo. Di nomor kelima gitu guys. Dan ya mari kita next di nomor selanjutnya. Dan di nomor selanjutnya ini. Tentu aja untuk judulnya kalian tuh mungkin bakal sedikit terkejut. Karena ini tuh judulnya. Atau mereknya maksud gue. Mereknya tuh kayaknya dipandang sebelah mata gitu guys. Kalau gue mention untuk judul Lacoste. Banyak dari kalian yang bakal bilang. Wah, apalagi ini Lacoste. Semua Lacoste tuh rata-rata longevity-nya tuh payah gitu. Dan ternyata ada yang longevity-nya tuh bagus. Khususnya di kulit gue. Dan itu adalah Match Point Audio Parfum by Lacoste. Ya, ini tuh parfumnya bagus banget di kulit gue guys. 7 jam plus di kulit gue. Dan gue tuh pake untuk jumlah semprotan mirip-mirip seperti Viragamo ini. Yaitu di atas 10 kali cruts untuk kombinasi baju dan kulit gue gitu guys. Dan untuk wangi parfum ini lo bakal dapetin green herbs patchouli and spicy. Dimana ini tuh kecium cukup unik loh di hidung gue gitu guys. Kayaknya udah pernah gue cium sebelumnya namun setelah gue pikir-pikir lagi gue tuh gak bisa dapetin hal tersebut. Sehingga gue bakal bilang ini tuh wanginya kecium cukup unik gitu guys. Dalam lingkupan designer realms gue tuh bakal bilang ini tuh adalah salah satu. Atau bukan yang terbaik namun salah satu yang mempunyai wangi patchouli yang smooth banget di openingnya. Dan wangi patchoulinya ini tuh kerasa sedikit green dan juga earthy gitu guys. Sehingga kalau kalian tuh emang sedang mencari signature scent. Parfum yang menciri khas jati diri kalian gitu guys. Gue tuh bakal saranin kalian untuk coba parfum ini karena lo gak bakal nyesel. Ini tuh wanginya tuh kecium loh banget gitu guys. Ketika orang lain nyium mereka tuh bakal ketau kalau lo lagi berada di dekat mereka gitu guys. Match point of the parfum. Ketanya itu bagus banget. Gue suka banget parfum ini guys. Mungkin untuk kantoran dengan kemeja atau dengan apa ya kaos kerak gitu guys. Ini tuh cocok banget untuk kalian pedupadankan. So mari kita next. Dan di parfum berikutnya. Oh ini tuh juga keren banget. Gue suka banget dengan parfum ini. Itu DNA-nya adalah salah satu DNA yang paling gue suka. Namun dia tuh lebih menekankan vetiver. Untuk di parfum ini gitu guys. Dan justru di hidung gue jadi cakep banget dah. So ini adalah Terre d'Hermes O-Intense Vetiver. O-Intense Vetiver dari Terre d'Hermes. Ini adalah sebuah DNA yang bukan baru-baru banget. Karena kalau kalian tuh udah familiar dengan Terre d'Hermes. The original Audit's Wallet. Tentu aja kalian tuh bakal familiar banget juga dengan wangi dari O-Intense Vetiver ini. Namun yang seperti yang gue bilang tadi guys oke. Kalau yang di Terre d'Hermes di original itu tuh lo bakal dapetin citrus atau jeruk yang kerasa pahit gitu guys. Dan itu tuh sangat love for hate di hidung orang-orang. Justru untuk O-Intense Vetiver ini guys. Itu tuh gak ada men. Namun diganti dengan balutan dari Smoky Earthen Wands Vetiver yang kerasa upper class banget gitu guys. Bagi kalian yang kantoran, kalian yang jazz dan dasi pengen ngedepetin suatu momen yang begitu berharga dan gak bakal terlupakan dalam hidup kalian. Dan contohnya kalian tuh mau kawinan gitu. Kaliannya jadi pengantinnya of course. Ini tuh bisa dijadikan pilihan karena dia tuh kecium classy dan juga elegan banget. Terutama yang bakal gue highlight tentu aja untuk longevity-nya. Ini tuh guys bisa bertahan 7-8 jam. No jokes. Namun gue tuh semprotnya ya seperti biasa. Sedikit brutal sih. 10-15 kali cruts. Dan gue tuh bisa dapetin 7-8 jam plus no jokes di kulit gue guys. Ini tuh bagus banget. Gue bakal bilang bagus banget. Salah satu parfum yang bergenre bukan manis. Namun memiliki longevity yang baik banget. Di kulit gue pada khususnya. So guys. Gue tuh bakal langsung naik saja untuk nomor kedua. Dan di nomor kedua ini. Sebuah parfum dari YSL. Dan this is YSL Lanuit Delong Blue Electric. Blue Electric adalah pencerminan dari Lanuit Delong. The original yang kerasa lebih fresh. Namun jangan kalian salah artikan. Ini tuh bukan parfum yang fresh sebenernya. Namun ini tuh dibuat lebih light gitu guys. Sehingga di hidung orang yang emang udah terbiasa dengan yang namanya wangi Lanuit Delong. Ini tuh bakal kerasa lebih versatile. Bahkan bisa digunakan di siang hari asalkan di ruangan ber AC gitu guys. Tetap kecium sexy. Tetap kecium intoxicating. Addictif gitu guys. Namun yang bakal gue highlight tentu aja untuk longevity-nya. Sekali lagi gitu guys. Kita tuh ngebicarain best longevity di video ini. Dan ya ini tuh di kulit gue bahkan lebih bagus dari Lanuit Delong untuk batch sekarang. Itu sangat mengingatkan gue untuk batch Lanuit Delong yang 2011 apa 2010 ya. Gue punya pernah punya botolnya. Dan ya longevity-nya tuh mirip banget. Lo bakal dapetin 7-8 kali. 7-8 jam maksud gue. Untuk menyemprotannya sih gue pake parfum ini di atas 5 kali cruts di bawah 8. Di atas 5 kali di bawah 10 kali cruts. Dan gue tuh bisa ngedepetin. Ya 7-8 jam. Dan dimana menurut gue itu tuh bagus banget gitu guys. Oke. Satu kekurangan dari parfum ini mungkin agak kurang atau agak susah dicari. Namun kalau kalian tuh punya effort lebih. Tentu aja kalian tuh bakal dapetin parfum ini. Karena itu parfum yang lumayan cukup baru. Dan of course lo bakal suka dengan wanginya. Cewek-cewek tuh bakal suka dengan wanginya. Bagi kalian anak baru dalam dunia parfum. Dan sering mendengar Lanuit Delong adalah best sexy fragrance in the world. Namun kalian tuh udah gak bisa dapetin lagi produknya. Khususnya untuk batch selama. Kalian bisa coba Blue Electric ini guys. Sekali lagi Blue Electric. Bukan O-Electric. Karena barangnya tuh beda gitu guys. Blue Electric by Lanuit Delong YSL. So, gue tuh bakal langsung next di nomor pertama. Ini tuh guys gila banget. Oke, 12 jam plus. Dan juga barang baru nih guys. Ini tuh masih hot. Dan ini tuh baru gue beli. Baru berapa ya? 7-8 hari. Dan gue udah coba pake parfumin 3 hari. 12 jam plus. Dan gue tuh gak bohong. Ya, kalau kalian tuh pengen parfum ini. Gue tuh saranin kalian tuh langsung cepet-cepet gercep. Gercep aja maksud gue. Dan ini adalah Azaro Most Wanted Parfum. Kalau kalian tuh lebih peka terhadap channel gue. Gue tuh gak beli dengan yang namanya Most Wanted. Yang botolnya tuh hitam semua. Karena, man. Gue gak tau beli dimana. Gak ada di toko online juga. Mungkin gue tuh kelewatan gitu. Namun untuk kasus untuk yang namanya Parfum. Ini tuh adalah Most Wanted yang versi Pure Parfum. Man, ini tuh enak banget. Wanginya tuh enak banget. Gue tuh bakal bilang ini adalah perpaduan dari Azaro Wanted by Night. Untuk scent dari Fruity. Tobacco-nya. Tobacco cinnamon-nya gitu guys. Itu tuh dicomot. Dan dimix dengan yang namanya Armani Stronger With You. Yang ada natinya. Ada vanilanya. Dan lo bakal dapetin di parfum ini. Tentu aja dia tuh potent banget. Dia tuh sweet banget. Bagi kalian yang suka dengan parfum yang sweet. Yang warm, sweet. Sexy fragrance. Ini tuh adalah parfum yang cocok banget untuk kalian. Terlebih untuk ketahanannya guys. Gila banget. Gila banget. 12 jam plus di kulit gue. Dan dia tuh wanginya enak banget. Gue berkala. Enak. Pake. Banget swear. Enak banget. Mungkin agak susah dipake sih. Untuk situasi dan kondisi gue. But. Ya. Aktivitas gue tuh. Gak jauh-jauh di dalam ruangan. Walaupun gak pake AC. Dan itu tuh. Masih tetap cukup. Bekerja dengan baik gitu guys. Sehingga. Gue tuh pake parfum ini. Gue tuh gak terganggu. Gue tuh gak merasa glowing. Dan itulah sebabnya. Dengan percaya diri. Gue tuh taruh parfum ini di nomor pertama gitu guys. Ini adalah rilisan 2022. Dan tentu aja. Bakal masuk dalam best release. Best Designer 2022 versi gue. Nanti yang bakal gue upload di. Mungkin Desember gitu guys. So. Inilah dia. 5 buah parfum. Best longevity 2022 versi gue. Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian punya tambahan yang lain. Dan semoga kalian terbantu dengan video ini. And as well as untuk tetap. Keep smelling good. And ciao.